Bulbos Bow dapat mengurangi hambatan kapal dengan memperkecil WSA, Weight Surface Area, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sebanyak 12-15%. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, David Rick, masih membahas seputar dunia pelairan. Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian kapal, yaitu Bulbos Bow. Bulbos Bow merupakan bagian kapal yang terletak di bagian haluan. Bagian ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan lambung kapal. Fungsi utama dari Bulbos Bow, mengurangi hambatan kapal pada saat berlayar. Rizip kerjanya membangkitkan gelombang atau mengintervensi gelombang kapal yang datang dari haluan. Sehingga gelombang yang akan datang kehilangan tenaga karena interferensi gelombang dari Bulbos Bow tadi. Ombak haluan atau dikenal dengan Bow Web adalah ombak yang terbentuk di darah haluan kapal. Badan kapal dirancang sedemikian rupa untuk membuat Bow Web ini menjadi sekecil mungkin. Kapal yang mempunyai darah yang tinggi dan haluan yang tumpul akan membuat Bow Web ini semakin besar. Dan inilah yang menghambat laju kapal. Salah satu solusi untuk menangani kondisi tersebut adalah dengan pemasangan Bulbos Bow. Selain Bow Web, kapal juga akan menghadapi Ocean Surface Web ketika kapal tengah berlayar. Ocean Surface adalah gelombang permukaan yang terjadi di atas permukaan samudera. Ocean Surface ini bisa timbul karena angin maupun faktor lain seperti geologic effect, contohnya seperti tsunami. Sejarah Bulbos Bow Penerapan Bulbos Bow pada kapal sudah dimulai pada tahun 1910 yaitu pada kapal USS Delaware oleh seorang naval arsitek dan chief constructor of the Navy USA yaitu David W. Taylor. Jepang pun sudah mengembangkan dan menggunakannya pada kapal perang mereka Yamato pada Perang Dunia Kedua. Namun, kemajuan ini tidak mereka ekspos ke barat. Selain Yamato, kapal sejenis bernama Musashi. Prinsip kerja dari Bulbos Bow ini pertama kali oleh Lord Capin dan William Pratt pada abad ke-19 telah mengobservasi Bow Web pada kapal perang dengan kondisi-kondisi tertentu. Bulbos Bow dapat mengurangi hambatan kapal dengan memperkecil WSA, Weight Surface Area, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sebanyak 12-15%. Selain mengurangi WSA, Bulbos Bow juga bisa mendistribusikan tekanan gelombang ke sepanjang kapal. Hal ini disebut dengan foam effect yang pada intinya dapat menurunkan harga web resistant. Dengan pemasangan Bulbos Bow, tahanan kapal akan semakin kecil karena WSA bisa diminimalisir dan fuel efisien akan bertambah. Sehingga, biaya operasional kapal akan berkurang karena seperti yang kita ketahui bahwasannya, 20% operasional cost adalah untuk bahan bakar. Perkembangan Bulbos Bow Di penghujung tahun 1950-an, para peneliti berusaha mengurangi tahanan kapal pada jenis kapal kargo komersial. Banyak metode telah dicoba dan dilanjutkan penelitiannya serta dicoba lagi. Dengan model testing dan peningkatan pengetahuan di bidang fluid dynamic dan hydrodynamic, Bulbos Bow ditemukan dan bisa mengurangi 5% dari konsumsi bahan bakar. Namun yang disayangkan, Bulbos Bow ini tidak efisien digunakan pada kapal-kapal kecil. Baru pada tahun 1980-an, The University of British Columbia yang didalamnya ternawingi BC Research Ocean Engineering Center giat dalam mempelajari Bulbos Bow yang intensif pada penerapan kapal dengan panjang 45-60 pit. Hal ini membawa BC Research Ocean Engineering Center menjadi center of Bulbos Bow Technology. Perkembangan teknologi Bulbos Bow tidak terlepas dari suatu program komputer yang disebut CFD, Computational Fluid Dynamic. CFD ini merupakan kunci akselerator dari perkembangan teknologi Bulbos. Dalam desain Bulbos Bow, harus diprogramkan terlebih dahulu dalam sebuah software khusus yang disebut CFD, dan diuji coba dengan dibuatnya prototipe Bulbos tersebut yang terintegrasi dengan lambung kapal. Software inilah yang menjadi awal mula dari perkembangan teknologi Bulbos Bow yang dikembangkan oleh BC Research Ocean Engineering Center dari University of British Columbia pada tahun 1980-an. Keuntungan dan kerugian Bulbos Bow Selain dapat memperbesar efisien fuel, Bulbos Bow juga dapat memperbaiki stabilitas dan olah gerak kapal. Keuntungan lain dari pemasangan Bulbos Bow pada gerakan kapal adalah memperkecil pitching. Gerakan kapal lebih halus, gerakan lebih lurus saat autopilot, speed bertambah lebih kurang 1.8 knot, lebih nyaman saat bekerja dan beristirahat bagi kru kapal, ketika berlayar di perairan S, tidak akan ada S yang akan menabrak propeller. Tidak hanya bisa dipasang pada kapal baja saja, Bulbos Bow pun bisa dipasang pada kapal piber, seperti pada kapal-kapal ikan modern. Namun, ada juga kerugian dari pemasangan Bulbos Bow, yaitu waktu pengerjaan kapal semakin lama dan biaya pembangunan kapal semakin memperka. Demikianlah penjelasan tentang Bulbos Bow kapal. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang dunia pelayaran. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!